Ada itu lagi ya Bahwa dibungkamnya Pak Alpilim ini karena Pak Alpilim mengangkat Kasus 50mm Dengan bertemunya dengan Habib Rizik itu mempunyai rencana itu Sebelum ke videonya Saya mau mengingatkan lagi buat sahabat smart Jangan lupa like, share, subscribe Smart Lapa Enggak, tapi aku tuh Ketemu misalnya ketemu Habib Rizik Ketemu Liu Sungkarisma Ketemu orang-orang tuh Bukan untuk karena ada maksud Tujuan tertupuk, ya kok cuma mau Ngerangkul semuanya, dia gak kayak Membedakan karena dia Cina, ya dia Kristen Ya dia Cina gak mau sama yang lainnya Justru dia mau merangkul semuanya untuk ya Barengan, gitu loh Dia mau merangkul orang-orang, karena dia Bukan kayak, misalnya orang-orang pada bilang Itu kadrun baru, cebong apalah Itu semua, kita ini bukan Cebong kamrat atau kadrun kita ini Pada akhirnya kita ini Cuma manusia, masa iya Kita dipanggil kayak gitu Kan, tapi aku nyatnya baik Cuma mau merangkul Mau ya, ngobrol-ngobrol ya Berkenalan, gitu Bukan untuk ada Tujuan maksud tertentu atau apa Tapi ada bener gak? Ada pencana untuk bongkaran Kati-kati-kati Ini yang bersuara ya, kalau gak bener dia gak bersuara Iya, kalau gak bener ya bersuara Ya, dia gak bongkar-bongkar sesuatu kan karena gak bener Gitu Kalau ada yang gak bener ya dia ngomongin Tapi karena itu ya banyak orang juga yang takut Berarti dari semua tadi ya, yang saya pahami Sebenarnya penahanan dari Pak Alvin Lim ini Tidak hanya terbentok oleh kasus Tidak hanya di palsu dong Tidak hanya di belakang itu yang bermain Iya, banyak Dalam arti ada upaya-upaya dari Pak Alvin untuk bongkar kasus-kasus yang udah lama juga itu menjadi ketakutan Dan maksud-maksud yang lain Iya Nah, kalau kasus-kasus yang diorang prija juga itu Berarti untuk harapan bebas sangat kecil Karena sendiri gempul banyak nih JTN Iya, ya harus ada Ya masyarakat yang lain harus bangkit juga buat membantu Yang kayak tadi aku udah bilang Buat apa takut kalau kita menyerahkan kebenaran Pasti ada juga orang lain yang sebenarnya tertindas Tapi mereka takut Mereka harus berani Harus bangkit juga Harus lihat ini Nah, kemarin kan upaya Sudah turun di jalan Apakah akan dilakukan lagi? Ya, kalau bisa Kita bakal ya demo terus Biar bisa Biar Sebenarnya aku yakin lah ya Polisi, aparat pendekat hukum, kejaksaan Udah tahu juga ini kasih Sebenarnya cuma hal sepele Gak bener sebenarnya Emang buat ngebungkan Tapi mereka udah lihat, udah dengar Mereka diem aja Oke, kayak seperti kemarin Saya juga mengikuti dan saya mengucapkan secara live Yaitu ketika ada aksi Untuk bebasan Alvin Lim di jatuh dan di emak Dan bukan seolah-olah ini Tidak mendapatkan respon Apakah ada kemungkinan kamu Beserta teman-teman dan masyarakat lainnya Untuk mengalami aksi demo Atau apa itu Belum dengan popong Bisa di ke bapak ngaput Md kantornya Atau mungkin ke Sene Ya nanti kita bisa juga melakukan itu Kalau bisa kita demo siap hari Karena emang Ya kita pengen suara kita terdengar Orang-orang bisa mendengar Ya sebenarnya aku Udah yakin juga Mereka pasti udah dengar suara kita Cuma mereka Paling ngecek aja gitu loh Gak berani boleh ngelakuin hal yang benar Takut Lalu udah dengar Ya kita bakal terus Bersuara sih tapi Ya saya juga bersuara di konten hidup saya Saya juga berkata kepada Bapak Maykopulka Bapak Nafok Md Beliau kebanyakan Bersuara atau memberikan suara Ketika ada sesuatu permasalahan di negeri ini Nah mengapa Berita yang begitu viral Dari bapak kamu Al-feeling beliau seakan-akan Seolah-olah terdiam Kami-kami ingin sampaikan kepada bapak Yang mengobrolkan bapak nafoknya Saya berharap Bapak bisa ikut bangkit Dan membantu Dalam kocini Karena ini bukan bapak saya doang Tapi bapak saya ini banyak Membantu masyarakat juga Yang saya membela bapak saya Tapi bapak saya juga membela banyak masyarakat Bahkan sampai sekarang Cuma bapak saya doang yang berani Melawan raksasa Tapi yang dia bela kecil Cuma dia doang yang berani Nanti kalau bapak saya di dalam Siapa yang berani ngebelak Orang-orang nanti Makanya Harus ada orang juga Harus berani Yang lain harus berani juga gitu Untuk bangkit Terima kasih telah menonton! Terima kasih.